Intro Mulai banyak daftar pemain sepak bola Indonesia yang keluar negeri. Hal ini memunculkan animo tinggi masyarakat tentang masa depan sepak bola Indonesia. Ada beberapa nama yang sudah merumput dalam beberapa tahun terakhir, masing-masing bermain di Liga Eropa maupun Asia. Di antara deretan pemain, sebagian besar banyak yang merumput di Eropa Timur. Sebut saja seperti Egy Maulana Fikri, Mitan Sulaiman, Fetsenika, tim kesebelasan asal Slovakia. Ada pun di Bosnia ada Naupal Hairuloh, Ronald Setmot, Nur Yupa, memperkuat klub Fekbora Kodarska Dudika. Di klub lain, Fekzel Jesdikar Banjaluka, ada Inar Sontani dan Ahmad Yani. Kedua klub merupakan kasta kedua di Liga Bosnia Herdegovina. Di Kroasia, David Maulana menjalankan musimnya di klub Pomorak Tim Liga 3. Terbaru, Rafli Asul, Jebolan Garuda Selek, menjalankan trial di U19 klub kesebelasan Yunani, Atromitos FC. Tak hanya di Eropa Timur, ada dua nama wonderkid lain yang berkarir di Eropa Barat. Bagus kahvi di FC Utrek, klub asal Belanda dan Elkan Bagot di Ipswitaur, Inggris. Sementara di Asia, sudah ada dua pemain timnas yang berkarir di Korea Selatan, yaitu Asnawi Mangkualam, Ansan Grenir. Sedangkan Pratama Arhan, bermain di Liga Jepang, Ferbi Tokyo. Indonesia diharapkan jadi Brazilnya ASEAN. Dari daftar pemain Indonesia tersebut, pencinta sepak bola Indonesia berharap tiap tahun akan semakin banyak lagi pemain muda mengikuti jejak seniornya ke luar negeri. Menariknya, salah satu akun Instagram at football.nois menyebut bahwa masa depan sepak bola Indonesia akan mirip seperti Brazil, Amerika Latif. Semoga Indonesia jadi Brazilnya ASEAN, tulis akun yang konsisten menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya, Brazil adalah negara dengan eksportir pemain sepak bola terbanyak ke liga-liga di dunia. Pemain Indonesia semoga bisa nyebar ke banyak negara. Benua Asia maupun Eropa, tambahnya seperti diunggah pada tanggal 17 Februari. Unggahan tersebut mendapat banyak sorotan netizen. Mereka ikut senang bila sepak bola Indonesia maju. Ditambah migrasi besar-besaran pemain Indonesia menjajal negara-negara dengan liga top dunia. Menanggapi unggahan tersebut, pemilik akun Edgede Glory memiliki keyakinan serupa bahwa prestasi sepak bola Indonesia beberapa tahun yang akan datang bisa menyerupai Brazil. Alias pengirim pemain terbanyak di ASEAN. Yakin si Indonesia jadi Brazilnya ASEAN kel-ketep konsisten kirim pemain ke luar negeri, tukasnya berkomentar. Karena itu tidak sedikit netizen yang menyodorkan daftar negara-negara untuk calon pemain Indonesia sebagai medan tujuannya. Seperti Australia, Belgia, Belanda, Norwegia dan juga kasta tertinggi Asia, Korea Selatan dan Jepang. Sementara itu, saking senangnya netizen atas keberanian pemain Indonesia ke luar negeri. Sampai-sampai ada komentar lain menyarankan, supaya PSSI membuat regulasi berupa prasyarat gabung timnas. Yakni harus bermain di luar negeri. Harus PSSI sebagai induk organisasi bikin syarat kalau mau masuk timnas, minimal main di luar Indonesia. Biar banyak yang abroad tulis oleh pemilik akun Edja Enals di kolom komentar. Sementara itu, salah satu pemilik akun Instagram Ed Ahmad Dufais berharap, semoga saja kita hidup melihat pemain Indonesia main di liga itu, ucapnya.